Terima kasih telah menonton 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 masih kontrol-kontrol dari dulu juga sebetulnya udah dipegang dokter di tanah waksa cuman karena COVID-19 ya nggak berani terus coba-coba beli online gitu loh tapi obatnya ya masih sama semuanya makanan kangen mama kangen papa kangen anjing aku yang ini kangen tempat tidur ya tempat tidur aku gitu kan tangan sama cici-cici aku gitu mereka semua berkumpul demi aku loh luar biasa sih waktu itu saya di jemput sama krisata bukan di jemput sorry ditengok gitu tengok sama krisata bayi oktara roby purba gitu kan mereka dukungannya juga sangat baik sekali ke saya membuat aku tuh jadi kayak terharu oh gimana nih aku terpurok ternyata ada yang menghampiri gitu li sachi juga ya li sachi juga cicili ya tadi juga ada barbie kumasari jadi temen-temen public figure juga ternyata ketika aku jatuh masih ada yang mau menyapa atau sekedar untuk apa namanya mengunjungi seperti itu tadi sempet di biopo sama ada hal-hal misnis nggak sih nggak sih nggak ada aman semuanya nggak ada tadi sempet di biopo denger orang-orang yang bilang kalau apa semuanya ngomongin droid seperti ini misalnya roi emang ngeliat gitu misalnya depan roi segala macem biarin aja gitu orang ngomong apa yang penting kan sebenernya waktu sebelum kejadian ini saya udah punya dirasat akan ada kejadian yang menyimpah saya berhubungan dengan hukum tapi kan saya nggak keluar-keluar di YouTube atau apa ada catatannya agenda tanggal 5 tanggal 13 April kan dia ada catat di agenda di HP nya bahwa saya mau ditangkap polisi gini-gini kan dia nggak bilang mas saya agenda itu ada di HP disimpan dan masih ada saat ini iya dan ini dan juga apa namanya ketika ditanya mau bisa prediksi apa nggak saya nggak mau jawab intinya gini ketika saya telah terjadi hal ini berarti Tuhan itu udah mengizinkan saya untuk melewati kasus ini atau melewati jalan ini gitu maksudnya saya ketika orang lain bertanya mereka nggak tahu sama sekali gitu pokoknya yang tahu kan antara saya sama yang diatas ketika terjadi seperti bencana yang kemarin itu bencana kemarin berarti memang bagian dari suratan takdir saya gitu yang harus saya lewati bagian dari cinta hidup saya gitu intinya iya intinya saya depannya mau ngomongin soal berat badan tadi naik iya nih ada rencana untuk menurunkan kembalinya enggak nih nggak tahu ya lihat situasi kalau sekarang sih kalau makin naik ya diturunin kalau stabil segini udah stabil nggak bisa turunin ya kalau makin naik sampai 100 terus ya harus diturunin soalnya aku lagi hobi-hobi makan nih sekarang kayaknya mungkin di sana makan tidur aja nggak ada aktivitas jadi pengeluaran kalori nggak ada ya kalau di rumah kan syuting beranget kami pulang malam makannya nggak teratur nah itu bisa dia turun langsung gratis gitu berarti sekarang pakai paket agak-agak sempit sebetulnya yaudahlah iya nanti bisa diet lah iya aduh kok kangennya sama iya aku seneng banget malam sebelumnya aku juga telponan sama Robi Purba gitu kan menyapa gitu karena dia tuh kayak abang saya ya jadinya ketika telponan tuh benar-benar jelas seneng banget gitu seperti itu sih ya oke thank you semua ya terakhir mungkin apa yang pengen disampaikan ke mama dengan perjuangan selama 5 bulan ya ya ada apa yang disampaikan ke mama ada yang mau disampaikan kak? sama-sama makasih ya I love you I love you I love you I love you